Sayyidah Saroh itu orang tergurmat, sangka orang tergurmat. Dia saingan mau mantan amat, gak terima. Tapi Ibrahim juga tertarik, Sayyidah kebujuan, orang pati nasab, orang punduk pengelanang ke nana. Tak nasab rata-rata berdik. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong langang itu juga, senang kembang, 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 kembang. Nah, itu kira-kira senang mengunggung juga, numpang, liwat. Tapi sampai suku kira-kira senang. Mesti senang sih, marat. Mereka nurutnya tenang. Senang. Pak. Orang-orang menteri kalau senang buju dirusnya, enak marat senang. Tapi kalau jadi pejabat, kalau senang kayak di, mereka nurut, Pak. Itu menurutnya sebuah, tapi itu rapat-rapat. Tapi senang itu, ini bapak-bapis, ngomong-ngomong-ngomong. Termasuk yang soleh lah, Pak. Yang soleh lah, apa? Nabi Ibrahim, ngomong-ngomong seolah lah 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 lah. Malah asyel akhirnya Nabi Ibrahim, sing sana tetap sang Palestina. Supaya Rabbim Teratuh, sayyidah jerti pindah sang, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wasall deinam Boozzir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum surat Nabiihi. Tawak Ibrahim Raja Al-Hajjah dan Aminah Ilah akhirnya surah Barang kau mau jadi lulus Jadi halus, jadi lulus Sopak Al-Kaumutaw Wah, batu langkau dutunduk Sopakaw Jadi tawaduk, jadi santun Sopakaw Khinasamikunalikanikun Sopakaw Bajakunanya Bajani Sopakaw Samarang kau lipatkan Sopak Al-Aqqasin Aksil Muttalib Bawa di Abbas yukal limu Aku ngomongi Sopak Al-Aqqasin yang khasrojin dan awsino Kau yukal limu Dan juga ngomongi Sopak Aws Dan khasrojin yang saya tabat Farofah mengkonganali Sopak Al-Aqqas Sopak Al-Aqqasin Aksil Muttalib Fakawlah mengkodawah Sopak Al-Aqqasin Ibn Al-Aqiman Haya'ulah Maniku Sopak Al-Aqqa'ulah Dan mengkona-kona kaum Allah Zina'intad Kowalaya Amni Sukani Yashrib Yaku penduduk-penduduk Yashrib Al-Aus wal-Khasrat Kodga'ahulim Teman-teman aja yang tunduk Yashrib dan Khosrat Ilah ma'amah yang berkoro Kodga'u tukang aja aja Ilah ma'amah yang mengkodim Sangking sederungnya Aws wal-Khasrat Al-Aqqa'ulah Yang piro-piro perkampungan Fakawlah bunimung Kodga'ahulim Kodga'ahulim Sopak Aws wal-Khasrat Ini Ilah ma'amah yang berkoro Wadlaka'u Kodga'ahulim Dukung Kodag'u Perempuan Iman sirakabe di iklan Muhammad Warat umlan ngarepna sirakabe Ikhla jauh inggawa Muhammad Makum sertaani sirakabe Faini mengkosak teman-teman Uriju ngarepna ingsonan aku Tentang ngalak sobat ingson Alaikum ngatasi sirakabe Mausikon ingsi perjanjian Fatma ini mengkang jadi tenang Di iklan mausiki Fatma ini mengkang jadi tenang Di iklan mausiki apa nafsi apa Walah sukti dikulan orang Inan sirakabe muhammad Walah takuruhlan orang bujuk sirakabe muhammad Faini najiru ngaku Muka tak teman-teman Tentang ngak sirakabe al-yahudu Lawal yahudu Tenggung yahudu Lalu maring muhammad Ibu adiwun ikumusus Walah aman ulan orang Rasa aman Ingson makrogum Ingrok Kodayaan ya Mung yahudu Alaihi ngatasi muhammad Fakala muka jawab Sopo akad bin jarara Wasyakko alihi Lantadi berat Alaihi ngatasi Opa kaulul abad Sopo Gawwe sayyid abad Sikinat sahamak Nalikani nyurigani Sopo sayyid abad Alaihi ngatasi Kanjeng lagi bisa Dan wassa Bapakwa Alayah Rasulullah Izan kalau aturin Izinni panjinan Karena maring kita Fal nusip Mungkong Ngekihigak jawab Ingson Uwing sayyid abad Gawwe muksini Nah halnya orang Mantel no kafe Bisopo dirika Klan dodol panjinan Walah muta ariti Nalan orang Inggung kafe Lisein maring perkara Mima sayyid perkara Takraukan bedeng siro Ilatastikon Ketuali bener Lijabat Maring Sesembahan Maring Kolehnyibadani kita Mengiakan kita Iyaka Yang panjinan Wa iman Dan mengeklawan iman Bikaklan panjinan Fakwa ala Rasulullah Aji bubu ilat Kwe ramut dahimin Jawabat siro Guing sayyid abad Kwe ramut dahimin Nah halnya tanpa curiga kabih Atau halnya Gawwe tanpa Salah paham kabih Mungkin Kulau terus nanggah dihatap Kulau teranggah Kulau teranggah Buka timah Yesus Allah r.a.m Kulau teranggah Dalam sejarah Islam Yang paling Dikenang Liku Adalah Tentu Kelompok Muhajirin Dan kelompok Nopo Ansar Cuma Sebetulnya Ceritanya itu Udah sesederhana ini Lewat Ngajiniki Lewat Riwayat Tentu Sampai Sampai ngerti Asal usul Kenapa Yang namanya Kesukuan Suku Kobilah Rat Marga Itu sesuatu Yang gak bisa Dihendarkan Bahkan Dalam proses Dalam proses Dalam proses Dalam proses Dalam proses Dalam proses Segera Gendol-gendol Orang Kures Orang Kures Setiap saat Ingin bunuh Tapi karena Punya Gengsi Marga Ngomong Muhammad Matilah 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 Mereka Orang Matilah Matilah Anak Dibatah Anak Ditabok Setiap Bapak Dibatah Bapak Ratri Ratri Matilah Anak Matilah 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 Bojo Gengotan Nah Matilah Darihan Elek Kalau Dini 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 Elek Ben Sampai ngerti Salu Sule Dawan Nabi Dini 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 13 tahun Dan Tiap Dini Dini Dakwah Terutama Dini Musim Haji Lalu Kalau Balik Matur Rata Rata Orang Halim Dapan Haji Karena Haji Itu Ibadah Jahiliyatan Islam Jadi Dulu Orang Arab Pumbul Dini Musim Haji Sebelum Islam Sebelum Mereka Islam Mereka Ayami Mina Ya Tengkuti Mina Musim Haji Itu dimanfaatkan Nabi memperklamitkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang rosu dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun tiap tahun tidak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13 karena Nabi lama temukan 13 tahun 13 tahun di tahun terakhir Nabi ketemu tiang Auslan Khosrod Aus dan Khosrod itu orangnya 480 kg dari Mekah Yasrif itu yang sekarang dikenal sebagai Nabi Madi Madina ini Ruhana Benar kenapa begitu penting sejarah ini Bensaman ngerti bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi Nasroni, Madisi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam karena semua itu membawa seberkah cahaya untuk menuju kebenaran sejati ini Ruhana Benar ini memang ilmu sensitif tapi itu juga Ruhana Benar orang-orang Aus dan Khosrod ini Ruhana Benar global ini maling mungkin lewat sejarah ini Sampai ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasroni soal agama apa saja itu mesti membawa seberkah kebenaran ini sejati kebenaran orang Aus dan Khosrod ketika membenarkan bahwa seorang Muhammadul Nabi karena mereka di komunitas Yahudi di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yassi komunitas Yahudi itu punya kitab suci ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan termasuk membicarakan calon ada Nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinas Tinova Ismail kalau dinas Ismail artinya secara geografis harus Mekah kenapa harus Mekah karena Nabi Ibrahim dengan Siti Heiser hidupnya di Mekah sehingga bangsa Arab rata-rata berarti menjuriati Ismail jadi menjuriati Ibrahim menurutkan Ismail kalau yang di Palestina Yahudah yang akhirnya sampai sekarang jadi kompok Yahudi Jionis itu ya turunan Ibrahim tapi karena Yahudah bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim secara Quran saya Wami Waro Ishaq yang apa Ya'kob semuanya menatapkan Yusuf bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim semuanya Yusuf itu terkenal dari Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim ke Yusuf bin Ishaq eh Yusuf bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim nah Yusuf ini yang dulur lihat kalian yang sudah di yang sudah di akhir-akhir yang sudah di Yusuf ini dinasti Yahu Yahudi nah mau misalkan kalian duniamin yang sudah di muslim Yahudah jadi kelompok Yahudi sekarang ini jadi bangsa apa bangsa ini malah ini nakcaro sejarah Palestina kalian Jerusalem ini orang Yahudi secara lagi imitasi agama ini bumi Yahudi makanya orang-orang Arab kalau musir Yahudi ke Palestina itu rapat itu sejarah Islam darah ini bumi Yahudi disebabkan Nabi Ibrahim Ibrahim itu anak Nabi Eshaq Nabi Eshaq anak Nabi Yaakob Nabi Yaakob nggak ada anak Yahudah cek cek kak wakilnya sampai saat ini gini jadi masalah agama selain masalah politik dalam perpecahan tahun 664 itu sebetulnya sudah dulu juga masalah agama piyakinan orang Yahudi Palestina itu bunuh yang dijanjikan Allah milih mereka ya sudah mereka atas nama sitab suci mati-matian mempertahankan Israel negara Israel lawang Palestina itu saat jani secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok kanan ya itu terjadi masalah agama apa kelompok kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok kemudian yang anti-kiamat PBB sudah bisa mendamikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci keyakinan orang Yahudi yang mampan-mampan di Irlandia di Inggris di Amerika itu orang-orang kaya-kaya tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini karena itu keyakinan agak agak enggak pernah damai enggak pernah kan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama di kota internasional mereka tidak mau mereka bersyarat Jerusalem harus jadi ibu kota mereka apa artinya merdeka tanpa Jerusalem di Islam di keyakinan Be'idul Maqdis di Jerusalem apa artinya merdeka tanpa apa 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 yang ada yang islam nabi 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 salat pas di merah dan jerusalem yang yakin di yahudi itu itu baik-baik baik bahwa yang islam yahudi kan ngerti silgil anak nabi itu satu jarak wa adonanubilaroik bin indahawil ulumin nasabiyaila zabihi Ismail anisbaturuh sayat adonaniku minjuriati Ismail Ismail bin Ibrahim Ismail bin Ibrahim sanging ibu namanya Sayyidah hajar Yahudah bin Ya'kob bin Eshak bin Ibrahim sanging ibu Sarah wang ya, artis-artis ini ini Sarah-sarah itu wang ya yang ada Yahudi jadi Sarah itu Yahudi Sarah itu bunyai bunyai Ibrahim bunyai itu ulus yang ini bodohnya Karmen karena jadi jadi bunyai itu malah bunyai itu Ibrahim, jadi Sarah itu nabi Ibrahim ngelahir nabi Ishak ngelahir nabi Ya'kob dapat nabi Ya'kob itu ngelahirnya jadi Yahudi yang anak turunnya jadi kelompok termasuk ngelahirnya nabi Yusuf nabi Yusuf dan hidup di Palestina dia melalangguannya terdiri dibdol jadi di Mesir anak turun nabi Yusuf dan di Mesir mulai ini nabi Yusuf itu dimasalah di Mesir dari negara Islam dari negara-negara dari negara-negara dari negara-negara itu ada sejarah jadi ada teori sejarah baru berulang nabi Yusuf berapa nabi yang ada di negara-negara yang ada di negara-negara yang ada di negara-negara yang ada di negara-negara nabi Yusuf dia turunan di negara-negara dari Mesir karena dia ada hidup nabi Ibrahim karena dia punya bujulur poligam ini tinggal ke poligam itu ya masalah tapi nabi Ibrahim rasa melah-melah orang-orang usaha melah-melah saya sudah taruh itu orang terburmat sangka orang terburmat juga saingan mantan amat gak terima nabi Ibrahim itu tertarik saya sudah kebujul orang pati nasab tidak nasab saya sudah berarti memang berbicara saya habis ngelarang jika saya mencari saya bantu mereka menurut karena sebenarnya mereka mencari mereka mencari mereka menurut mereka mencari orang-orang menteri menderita mereka jadi pejabat jadi saya sening seperti itu menurut, Pak, ini itu menurut-nurut, ini itu adalah rahmatan-rahatan itu itu adalah bahan-bahannya itu, termasuk yang soleh lah, Pak yang soleh lah, ada apa? Nabi Ibrahim, ada yang soleh, ada apa? malah hasil hati Nabi Ibrahim, yang sarah tetap di Palestina, supaya Rabindra terus, saya ajar, dipindah ke Meska, sudah dipindah secara naluri poligami lewat wakil ditegaskan Pak Wahyu, bodoh-bodoh pindah, itu ada di Etopia ada di Afrika, tapi pindah di Mekah itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan citra manusia, kalau menyelesaikan konflik, okelah, konflik harus diselesaikan tapi misalnya Ibrahim, pindah di Amazon di Afrika, tidak ada di sejarah pindah di Mekah Mekah Nabi oleh Mimpin Bucu menganggung khas Nabi, ini juga menganggung khas Nabi tidak masuk akal, tidak ada di kini dilakukan untuk berlaku masuk akal itu berlaku ini, rapati kini di kini yang mencuduhkan sisi-sisi, dan rapati masuk akal kalau kini itu ada di Bilimu, di Jawa Timur di umat Maret, rapati rapati rapati, rapati 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 rapati, rapati 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 tapi ya ini yang berwarang paham ya wali-wali itu lebih senang di dalam mengurusnya melalui bangsi suki alasan itu sederhana saya sudah melalui wali saya juga sudah berjalan jadi tidak melalui orang yang berjalan tidak melalui wali saya juga berjalan melalui orang yang berjalan saya juga melalui orang yang berjalan saya juga sudah berjalan sampai tidak ceritari Nabi Muhammad saya juga berjalan dengan sisi seni orang yang berkabal saya kembali diusmail saya juga berkabal padahal buku jadi menyebabkan menyebabkan aku tahu Nabi ketamanan sebetulnya sakit kormat itu Nabi ada suorney yang ingin mulai yang bertanya saudara-saudara saudara-saudara anak pekerjaan tetapi sudah berkabal berarti anak pekerjaan kita menemukan sejala berliza orang yang sudah berkata hahaha apa ya Pak itu ada yang menggunakan akhirnya Nabi ada pengumuman apa ya di antara kalian yang bisa hormat tamuku jadi mereka sendiri yang ada yang tidak kuliah ya Rasulullah akhirnya boleh mereka sendiri yang ada yang ada orang yang ada wah banyak yang harus menyangkupi namunin Nabi sampai hormat ini tidak ada yang ada anak wih gampang anak itu tidak ada yang ada yang ada artinya Nabi itu sendiri artinya Nabi itu rasional ngomong apa itu yang parangan Usman jatuhnya dua yang berkormat orang yang ini pengen itu tetap beri ngamal Pak 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 ngomong-ngomong ngomong Pak mulai meriah tidak ada Bapak kecuali persediaan untuk anaknya ya sudah anaknya tidur lagi seorang anaknya tidur lagi tapi mau seporsi Pak ya gampang ya gampang kalau namunin dipateni kalau yang namunin dihormat namun dipateni ya gelontangan bareng dihormat 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 ini paham ya ada yang bertamu paham ya lagi bertamu dia ada jenis tamu itu apa kalau dijamu makan pasirnya itu jamat itu ngomong-ngomong pengheran itu sampai kue itu ya seperti ya Rasulullah pengheran itu mereka aksium mereka tidak benar-benar itu jadi saya makan dihormat dihormat apapun mereka mereka dihormat dihormat dan mereka makan mereka tetap mereka mau piring bisa untuk beruntangan paham ya tapi ada tingkat nilai seninya itu yang dihormat yang dihormat yang dihormat itu itu Nabi Nabi, wali, kiai itu harus berlaku-laku yang kudu rapati masuk akal tapi itu harus tidak rasional paham ya karena kalau orang tindak tidak aman tidak punya apa-apa dia yang dihormat akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan dihormat yang terkenal dihormat 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 Siti Hajar di Mekah hamil ketika hamil itu ditinggal dari Nabi Ibrahim yang orang kurang ngajak mau Bujo hamil tua ditinggal sehingga si lagu dihormat dan Dibu itu yang dihormat itu si kusuri dihormat sampai si tidak dihormat dihormat Ditinggal dihormat dan dihormat dihormat mending dia rasing tan ya tapi macam ngetes tawakal gak tawakal di daerah makmur rapat dikroso tawakal tawakal ternak ngadang nampaknya nampaknya sampai di tinggal mau ngotong dan roh gini atgantungi beri hati di wadini wiri pisar ini dapat di kal muharab robbanal yuki musha al-afib dan teman-teman walaupun nampaknya nampaknya kembali ke palestin ini kembali kemudian kembali ke palestin saatnya Syedah Hajar melahirkan ini usia yang terkenal dan sejarah ketika Syedah Hajar berdiri orang bujuannya orang bujuannya orang bujuannya orang buju melayu ngalor ngidul bolak balik orang buju yang melayu ngalor ngidul dikenang Dedi Sa'i Bena Sofanaqo pas melayu ngalor ngidul sampai tujuh kali tidak dapat air terus tungkai Syed Ismail pas kecet kecet itu malah ngetonok air dikenang jadi airnya dia di kamar atau ruangan yang di dekat kabah sampai tujuh dikenal Dedi Ismail bareng mis rondok gede Nabi Ibrahim tenang jadi pas kamil tua di tinggal kita kecet kecet hahaha nanti mas nanti kecet kecet teman-teman taruh kamil tua ini di tinggal berlaku atal diri Ibrahim berlaku di akhirnya ketika Ismail rondok gede ini tidak bangun bangun ulang maksudnya bangun ulang itu Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu cuma beberapa kali ngalami kerusahaan makanya istilahnya koran orang bangun Ka'bah dan diangkat ulang karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti jadi tinggal kondasinya saja terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi jadi dasar Ka'bah itu sudah ada ketika Ibrahim diangkat ulang dibangun lagi karena Ismail itu masih kecil untuk sampai ke atas itu nganggup panjatan nganggup panjatan kalau jauh itu nganggup tataan nah tataan ini yang dikenal jadi mahkamah Ibrahim jadi saya bareng-bareng Nabi Ismail nganggup tataan ketika bangunan mulai tinggi nah maka ada yang ada yang ada yang berlaku sehingga kondisi nabi-bareng dianggup tataan yang dianggup tataan itu sudah dimakam dianggup tataan paham ya terus dibangun kan itu lubang desain Ka'bah setinggi itu dianggup tataan dianggup tataan lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun yang lahir Bang Samet Mekah mwanda mulanya wong Yahudi itu pinter tapi goblok pinternya mergup mereka wong-wong turunan Nabi sehingga semua Nabi mesti sama dinasti Yahudi saja ini termasuk Nabi Muhammad ya termasuk ketika ada informasi bahwa akan ada Nabi dari bangsa Arab itu wong-wong Nasroni Yahudi setuju mereka rakel mereka bukan bangsa Arab artinya turunan Ibrahim mereka mau tepupu mereka wong Yahudi Yahuda bin Ya'kob bin Esas bin Ibrahim wujud-wujudnya Muhammad ada Ismail setuju orang-orang itu wong Yahudi di Medina yang rameh yang bakal api nabi akhir wong Yahudi wong Nasroni di Palestina yang rameh api nabi akhir ini popularitasnya Nabi Muhammad itu utang jelasan wong Yahudi dan wong Nasroni bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun dia jadikan sama Abu Talib ke Sam ketika masuk perbatasan Sam sehingga anda ini pendeta ada ibu-ibu khairah Abu Talib jangan masuk ke Palestine nanti ponaan kamu dibunuh orang ini anakku itu dalam tarah-tarah itu detail sekali Abu Talib itu sopoh ini anakku ini anak saya orang-orang itu anak tapi orang-orang anak-anakku aku itu untuk informasi aku untuk kitab-kitab lahir kalau nabi akhir zaman Bapaknya mati zaman di kandungan jadi tidak mungkin dengan anakku itu jenis sekali itu pendeta tidak mau kena apa-apa ya ini ponaan gue ya Bapaknya mati zaman ini kan kandungan terus di dalam wabena katifaihi khotamu nubuwa ini bagian sini katifaihi khotamu nubuwa ini kandungan khotamin nubuwa akhirnya ya sudah kamu pulanglah Jabut Oleh pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi dibawa pulang itu nabi itu seumur rolas ketika nabi umur rolikur tahun serikur tahun pokoknya masa-masa gagai-gagai ganteng-ganteng ini itu dagangan duit mitra kalian khotija kalian lihat kan? khotija itu perempuan saudagar kaya ini rumah nonton dan sama mengerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama seperti itu khotija mulai iman ini mulai dari pakar-pakar tareh salah besar kalau dikatakan awaluman amanah nabi bakar itu tidak mungkin podo-podo awaluman amanah ada ibu buhera bergantungan last tahun harus mengerti nah itu calon ditambah khotija khotija ketika mengerti nabi Muhammad itu orang yang luar biasa yang ngongkong pembantu ini jenis mesara mesara jenis lana orang yang luar biasa ketika melaku-melaku ternyata roh alamat lu buang gini ku tuti luhul goma matuti uhus saharif fadjiri ujabi nilai liyut gawai ketika mesara perdagangan antaranya Palestina sampai di Mekah tapi ini perjalanan Muhammad wajah ini ku aneh ngomong kepanasan dia ini dikawal kalian apa menduk terus nah nungguh ini arah sekarang orang yang luar biasa anak harus Muhammad terus dari orang-orang salam kala nabi Muhammad kira utama kira utama itu kira utama itu berarti kalau mau keriting kalau mereka sangat tidak bisa gaya, paham ya kalau itu sering ditakukkan seorang penginan diskriminatif orang diskriminatif daripada di Nabi elek, yang tersinggung umatnya jutaan, nanti Nabi ganteng tidak gagal misalnya di Nabi elek, kewesak kritik ya itu wajah, orang elek, jadi umum ya itu wajah tapi tidak jadi pimpin, tapi tidak jadi pimpin orang Indonesia tidak ganteng ya sudah jadi presiden misalnya pertemuan KTP, SD 6 tidak jadi pimpin kewesak, wah karena ini pembantu mulai di apa itu punya jenap gitu, rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat di pimpin orang ganteng, dibimbang di pimpin orang apa? orang apa? elek paham ya? jadi orang elek cukup jadi orang soleh menjadi orang mimpi menyebabkan orang apa? paham ya? misalnya presiden Indonesia kru itu tidak 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 akhirnya 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 dilamar dari Khotija dilamar dari Khotija khotija kan menekah umur selama tahun selama ya? dihentai ini nganti patang 10 tahun, 15 tahun seharusnya 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 tak relangi Rabi, rapati dagang, dibulik orang nang, dadi-dadi Nabi seharusnya seharusnya kalau hasil suatu saat ini benar-benar mengerti pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari Gua Kirok pertama yang diberitahu tentu seharusnya Nabi mengira bahwa yang datang itu Malaikul Maudi Malaikatnya tapi berduk 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 keluar keringat berduk sampai dikandang berduk berduk tapi ketika itu berduk yang tidak berduk 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 mereka berduk 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 karena yang paling tahu tentang Nabi Muhammad itu kaitannya Musa atau Isa akhirnya isu di Jakswa ini warah 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 ini ini suami saya mengalami begini begini langsung warah yang itu akhir zaman turun saya 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 tidak punya masalah dengan orang kelompok terhormat dari margater sejarah ibu warokah uang sing dimisi mesti diantara sejarah diusir berduduh melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini pola negatika Nabi Muhammad jadi Nabi istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai tapi pakai istilah makanya kalau di tafsir-tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani kalau Yahudi Al-Kafirun artinya ini benar-benar ngerti cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Medina tapi tidak populer di Mekah karena Mekah sehingga orang-orang Medina yaitu yang dulu namanya Yasrit penasaran sopoto sing salah Nabi asli diaman si dari besona nah ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khosul akhirnya ketemu langsung di kanjeng diteskan di Nabi ya Rasulullah saya yakin kau Nabi betul tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau Nabi mau coba beberapa surat ketika mau coba beberapa surat rujukan mereka ma'ashbaha zabi ma'unzila ala isa betapa miripnya tingkat akurati bahasa tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada isa dan mu musad tetap merujuk ma'ashbaha ala isa walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman ketika mereka yakin iman atas nama marga atas nama keluarga dipamit Nol Syed Abbas supaya Muhammad diboyong di Medina nah di atas nama junior pamit Mbak Pamani ini itu Bapak Ibnu alhasil wala wala cerita berada peristiwa Ayah Mimina di akubah Nabi diboyong di Medina simboyong gini ku tiang-tiang yak serik kaum-kaus benopo tapi asal usul goyong mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman bon wala hasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hidro gini ku disebut tentara-tara ketika pas malam mau hidro dalemin Nabi dikepung kalian tiang-tiang kasir Nabi akhirnya ngengkinkan di film tengkamare Nabi Nabi keluar 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 di papak kalian Abu Bakar yang ujung kampung karena Abu Bakar itu orang kaya dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dikecer orang kaya akhirnya nyewa orang musrik jendengnya abduh bin uraikid itu seorang musrik yang lugu yang harus ini penggembala kampung yang ngerti jalan walter disewa Abu Bakar yang menunjukkan Nabi menunjukkan Nabi akhirnya berhenti istirahat yang gosur yang gosur karena lama yang ini orang musrik berbulu yang harus menunjukkan masyarakat niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma dikirimi Sayyidah Asma Asma itu seorang perempuan kuat tukang angon mudus tukang angon untau tapi saat itu tuduhannya mengirimi Sayyidah Asma makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat Sayyidah Asma sangin gosur ini kemudian diantarkan abduh bin uraikid manusia yang tidak dicacat dalam sejarah itu kan gini kelihatan sekali kalau orang Medina itu mu'mennya itu sebelum ada Nabi jadi orang Medina itu iman itu sederhana di Nabi mergondok informasi orang Yahudina lah buktinya apa ketika Nabi masuk Medina lagi ketika Nabi disini adil waday orang orang cawedak wedok casilik jirik orang sepuh sepuh semak pak kondur gunung tolak alba dirun apa alih jadi iman Medina paham ini soalan sejarah iman orang Medina tidak disini disini karena Nabi pertama masuk Medina disambut alba 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 syukru alba kita harus syukur ketekanan nah akhirnya orang Medina itu diundi siapa yang paling berhak ditempat Nabi rebutan nanti diundi jadi Nabi tidak mengalami gejolak berhati di Medina nah ada iman di Medina orang yang ditahui Nabi orang yang ditahui Nabi karena Nabi di sana beberapa tahun lagi ada iman ke gunung hijau berjauh 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 mulai ini mulai masuk Medina langsung disambut tol alba 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 amin salyatil dan itu terakhir terakhir lucu caca putri kepenro itu yang jadi Nabi tidak seorang abu bakar yang di luar loteng orang terakhir Nabi itu biasa orang dirubung ngakil abu bakar orang orang itu orang besok nabi 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 lagi percaya nabi 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 kepenro nabi 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 ada orang yang ada orang yang ada ada orang yang ada orang yang ada tidak berbeda, mereka pemimpin orang yang ada orang yang ada paham ya, gatos 3 agama ini Islam, Kristen, Yahudi sebetulnya dari daerah yang sama, dari ideologi yang sama dari informasi yang sama kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh mesti masalahnya itu politik mulai dulu itu masalahnya politik kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi Singapura Nabi Uji Uji yang bergabih, selama ini ada sistem sesajen yang mereka yang untung ada sistem memungut urusan haji mereka yang untung dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung jadi haji itu catat haji itu ibadah, jahiliatan makanya disini Nabi seperti yang mengusir apa? haji sama tidak tahu yang mengusir, karena haji itu mengusir tidak apa? musim ya karena memang haji itu mulai dulu ada cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahili jahili ya misalnya itu waktu jujur ke alasannya orang pantas seorang pakaian, seorang pengiran tidak luku seorang seniman itu telanjang bukti kejujuran mereka orang-orang kemunafikan kemunafikan seorang seniman tentu menggabar orang muda tapi cuma di rasil kan orang-orang sopaya dikabar yang ngayu hahaha mesti ini dikujur dia orang-orang tidak atau orang-orang tidak dikujur dikujur kenapa kalau telanjang sibuk kejujuran tidak dikabar? orang itu apa? cuma ini rasil kan? nah ini mengharap pikirannya kalau telanjang sibuk kejujuran bukan anak tua buduhnya apa? buduh itu semacam-macam paham ini kan ngerti jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkaian-merangkaian mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantas nanti Nabi Nuh saat ini masalah samawi sudah ada jelas segundungnya malah jadi sesak rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satriya Bini itu tahu Ratu Adil Mesia saya kira dia adil ngaku dari Imam Mahdi tidak ada solikin jauh-jauh jadi Satriya Bini Bini mereka informasi langit mulai pulau nubai ulama lantai ada cerita Imam Mahdi cerita kalau ada hadilnya sudah kita percaya tapi tidak usah berdiskusikan orang tiap dia itu jatuh saya kira-kira orang adil tidak ada Imam Mahdi tidak ada Ratu adil pendukung demokrat yang mengerti Satriya Bini ingat Ratu Ramegawah artinya orang BDI ini ini Ratu Adil pahami orang demokrat ini Satriya Bini pahami orang kiai kiai ini Imam masih ini Karmen ini agak pantas jadi orang Arab ini Imam tapi ini fenomena agama dulu di Amerika ada David yang mengaku jadi Imam Mahdi di Indonesia ada dan sampai kemarin terakhir di Cipur itu yang ditangkap itu yang ditangkap itu Tantawi Tantawi itu ada solihid dulu jawab ini informasi langit tentang fenomena zaman asil kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama saya ulama sungguh rakelm ini nanti ulama kelm ini dijerok 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 tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman bahasa informasi langit itu bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu ada Nabi akhir zaman ternyata muncul orang yang jenis Muhammad ganteng pintar bersih ya sudah ganteng saya ini buat mengaku Nabi orang yang jelas ganteng ya saya tidak ceritanya ini saya mengaku Nabi saya mengaku Nabi padahal di Al-Quran saya mengaku Nabi saya mengaku Nabi saya mengaku ini mirip cerita Nabi saya mengaku paham ya jadi cerita Nabi itu harus diulang-ulang saya mengaku buku dia anak jawa mereka mengarahkan aku Nabi saya mengaku ini Muhammad mirip saya saya tidak tidak saya saya mengaku Nabi saya mengaku Nabi saya mengaku Nabi ini suaranya apa? mengaku jenis Arab sunnah itu saya tidak paham ya saya tidak 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 jadi jadi masalah informasi samawi tentang masalah imam masjid akhir zaman yakjud dan sebagainya kita iman saja tapi tidak usah digambarkan kalau digambarkan itu sektor-sektor di Amerika di Eropa sampai Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu si punya imam yang diakhiri dengan imam ini ini mitos jawa dari kristina orang versi pewayangan semua itu itu punya versi nah sekarang kita ini dukung versi-versi yang tidak jelas kewampuan nadir di Sulawesi itu termasuk baik yang milak rambut ini alasannya pas diwawancara ketua ini sederhana karena nabi bilang bahwa islam itu akan jahit lewat timur Sulawesi itu timur dari kalipat Jakarta kalau kalipat apa? kalipat apa? Jakarta dan disini nabi dari rambutnya dipilak dulu sahabat itu rambutnya dipilak dulu itu bukan karena zaman perang sahabat yang rambutnya dipilak itu tidak pernah gak gagal dan tidak gagal karena milak apa? yang seru paham ya? karena ini saya milak apa ke rocker hahaha dulu itu sahabat itu rambutnya dipilak apa? malah ini kelompokan nadir malah ini saya orang-orang ngendari sesat teman-teman saya saya senang milak ini itu semuanya informasi langit jadi nabi kalau saya mau islam kuat malah ini timur diartanya ada Sulawesi putih padahal padahal timur jepang negeri terbit matah hehehe Sulawesi timurnya arung tenahanan ini timur putih? jepang jawa nabi wajudnya timur tidak timur hakiki berarti kaut putih berarti kaya-kaya begitu itu informasi langit cara ulama-ulama ilmag ilma jahili ilmah jahili ilmah jahili ilmah jahili ilmah jahili ilmah jahili sudah kita tidak tahu persisnya pasrah Allah padahal karena kalau begitu kalau kita nebal pasti salah kita dulu ketika dulu ketika paham-paham si ah misalnya dulu Syed Hussein itu dibunuh pas sepuluh Muharrem dan saat pembunuhan itu ya ada gerhana Syed Ibrahim pas kapunut ya ada gerhana Nehru ketika mati Jawahara Nehru di India ya pas ada sungai Gangga Bumilwab Bonobo tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam nah dulu itu orang terus di sektor jadi orang mati keren nanti ditandai apa alam mati kok biasa 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 wajara seru mati seru pas gempa tapi kalau mati ditandai apa alam tapi dulu memang begitu sampai ketika Syed Ibrahim puterannya Nabi Sanggih Saizah Maria ini nanti sampai Nabi dia jatuh makanya Nabi itu seorang ilmuwan seorang pakar beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan kalau tidak orang sesat terus sampai Nabi tidak itu inna samsa wal kamar ayatani min ayatillah layak sifani mauti akaddin walah yang kisfani likhayati matahari dan rembulan itu ayat Allah orang bakal gerbana kerana kematian seseorang atau kelahiran seseorang akhirnya malah Nabi menerangnya secara sistem kalaki sistem astronomi bahwa fenomena gerbana matahari dan rembulan fenomena ilmiah tidak kekaitannya li mauti akaddin walah likhayah likhayah tapi semuanya pengiraan di sunnah tidak ngomong gede mati paling kak tanggalannya gampang jadi banyak di sunnah begitu kenapa saya sepusat mati ini pasuro hal yang mudah dikenal orang islam di tanggal 10 apa muharram itu kan luar biasa sama dengan peristiwa peristiwa besar dunia musa selamat di tanggal 10 apa muharram nabi ibrahim yang dikatakan ini ini yang dikatakan ini dikatakan ini jimat heikal tulisannya itu perkara ini wali-wali yang dikatakan ini 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 rintang pindah kita adapt kepala pindah-pindah pindah-pindah mulai sungai tak kuatir pindah pindah halor pindah gitu yang bentuknya eikalnya rakaru rakaru kan yang bentuknya yang nulis nulis nunggu bingung yang nunggu tidak beda harus faham kok ditulis pindah POG jadi masalah-masalah sama itu masalah yang harus dibecahkan lewat pelakunya kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat coba isu Mahdiah berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiah isu Masihi di Indonesia kita ngalami berapa yang angkatan kita saja yang kita masih isu saja mulai lihat belum angkatan Bapak saya dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah dinasti Abadiyah terakhir kalah ini dinasti Timur padahal orang Afrika mereka memimpin jadi dimimpin Timur dimimpin tidak memimpin ya Allah sebagaimana hanya ada satu Tuhan maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi jadi kerajaan ini dibuat dimimpinan yang dimimpin dimimpin Timur alasannya oleh hukum analogi hukum kias pakai rana sitok penguasa bumi ya kudu nombok paham ya nah sekarang kita minta tahu belah lah jadul khotir yang didikan ya Allah antawakidin disama wakna wakidin bilharti jadi dengan jago Tuhan repot ini dengan jago Tuhan langit kalau jago Tuhan buruk milah akhirnya marakid digedingi Wahab digedingi Muhammadiyah karena saya dulu kamu tidak ada orang-orang karu-karuan kalau tidak ada belah tapi kakak kenapa paham ini maksudnya maksudnya jadul khotir yang takwil kok kenapa paham itu wal-tawil padahal yang cerah tersawak jadul khotir artinya yang sederhana ya Allah saya ini sendirian di bumi engkau sendirian di langit maknanya yang sederhana kalau di bumi diambang jadi baca kalian cintasin jadi ini menganteng langit jadi baca kalian baca kalian cintasin kawang jadul khotir hubungannya sama saya dengan Allah hubungan dengan manusia itu yang sederhana kenapa kodanya karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya yang saya lihat juga baiknya karena kodanya kodanya maturanya baik Mustafa paling banter Mustafa tidak kodanya kalau saya kodanya kodanya maturanya tidak maturanya oksigen selama ini orang kan punya klaim begini orang butuh orang butuh orang tidak bisa orang butuh kita butuh orang itu hanya kapan-kapan kadang-kadang saja ini lebih butuh oksigen itu sekian detik kita butuh terus per detik kenapa kita harus maturanya kemenus orang maturanya oksigen misalnya sama alasan saya menusulkan dua yang lebih rosak tidak oksigen lah manusia tidak di rosak sehingga tidak di rosak oksigen tidak di rosak sehingga tidak di rosak karena itu tertanam betul di utam mereka sehingga mereka tidak di rosak sampai mereka tidak di rosak tidak di rosak tidak di rosak 胸 jadi saya pintu di Katherine di dengan Pertanyaan tidak di rosak yang tidak di rosak jika tidak di rosak tidak di rosak tidak di rosak tidak di rosak itu yang menjadi di sehingga jadi sebetulnya dalam собственно dengan ilmu tasaww itu yang biasa itu ilmu dasar memang ilmu pokok karena orang selalu yang kalau menjadi wali akan murid hilang susah kamu seneng Oh wali anjarang Oh wali suasana Masih ini orang kata melusih Nah itu wali, wali-wali Wali-wali, wali-wali, nanti diw Anda ada orang yang ada apa-apa Ini jenis anak Wahidun, itu arti Bisa apa Semuanya dikata Mungkin kita ketat-tata saat sekarang Mabiyadid Albus Tawang, dijam lagu-lagu Bisa apa Apa anda tertarik Tidak ya Allah Apa anda takut Tidak ya Allah Apa anda tertarik Tidak ya Allah Lihat kamu tertarik apa Maksudnya wali-wali yang tertarik Jadi wali-wali yang tertarik Keluarga Inggris Kita ini kelasmen papan tengah Atau papan bawah Mereka ujung-ujungnya Mereka ujung-ujungnya Ini cara kita berikan Yang menyebabkan Jadi ini berikan Yang menyebabkan Kau terlalu Kau terlalu Tidak ya Allah Tidak ya Allah Karena memang itu Saya cocok Kau terlalu Kau punya Tidak ya Tidak ya Kau berpikir Kau tidak bisa menuju Akhirat Akhirat itu Kau tidak bisa mati Kau tidak bisa menuju Tidak ya Karena apa Pada akhirnya Surga itu masalahnya Rida inti surga itu ridhawah inti neraka itu ridhawah dan suktuah itu terjadi mulai sekarang yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridhawah, yang paling kita takuti mulai sekarang ya suktuah kenapa kamu takut yang nanti kita pergi berkong, berkongsi suktuah kita ingin keluarga, berkongsi ridhawah kalau kita ingin rancang nganggur ridhawah dan suktuah jalan mulai sekarang maksudnya di nurbasiroh berkongsi suktuah yang mulai sekarang takut dari suktuah yang mulai pengenangan ini, saya ini kalau kita ingin nanti itu kalau kita ingin rancang, kita ingin rancang kenapa? ini adalah asrobalahkanurul basiroh laro esal asiroh akroba ilegamin antar pasila ini paham kalau kita ingin rancang, kita ingin rancang rancang, rancang, mati roh rancang paham kalau kita ingin rancang, kita ingin rancang mati roh tidak kecaya saudara, kita ingin rancang tapi itu merah malah tidak kalau kita ingin rancang, kita ingin rancang saya yakin bahwa Allah itu ada yang mulai sekarang sukses Allah itu ada yang mulai sekarang karena Allah itu ada yang mulai sekarang saya tidak melakonisai kemudian perasaan saya perasaan saya tidak nyaman saya tidak tahu keluarga itu saya tidak tahu keluarga itu tapi kemudian haliran ini dibaca oleh orang syariat sesat dia tidak percaya surga dan neraka orang syariat itu merata upah saya tidak merata upah paham yang sesat juga saya mengklaim orang Tataw tidaklah orang bingung sempurna orang syariat tidak paham saya mengaku hakikat orang di itu zaman akhir orang bingung ketemu orang Tataw kalau itu penggemar Tataw mesti orang di sisi sejato orang marat yang senang Tataw kita ini bangkut paham ya pengusaha kok senang klub Tataw klub-klub bingung saya sudah mengharap alhamdulillah kubu benzaman mengerti mengerti ilmu-ilmu sehingga masalah nubuah benzaman mengerti sehingga dialami nabi itu tidak ada apa-apa kalau nanti ngaji dulu-dulu bahasa manusia di depan Allah pasti salah maksudnya pasti salah itu perang itu ada mati nak mati tinggal anak buah itu misalnya dalam bahasa bacaan manusia tapi dalam bahasa Tuhan mati itu orang-orang misalnya Mustafa pernah mati cara manusia mati kalau Mustafa sudah mati kalau Mustafa sudah berkata-kata cara ngomongan orang-orang lagi mati-mati tapi cara pengirahan tidak mati menurut zaman Mustafa sudah berkata pengirahan berkata berkata setelah mati Allah berkata berkata cuma cara Allah Mustafa saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya inginkan tapi cara Allah saya inginkan terus sehingga Allah tidak pernah bahasa akan mati kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati mati tapi mereka hidup mau pindah alam kalau alam dunia saya inginkan alam ketika Nabi maju di jihad orang yang mengganggu orang yang mati Nabi saya inginkan orang kok nyawanya bisa orang yang perju perjuangan tapi Nabi mengerti ilmu hakikat orang yang mati orang yang murah warga itu itu yang penting itu yang tidak karena anak buju yang tidak yang tidak orang yang itu paham itu itu yang merasa anggung tapi kan nyatakan anak buju yang orang 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 yang orang ditempurkan orang yang menunggu di bapak di teman-teman teman-teman Tugasnya kawin diri, biar memperbanyak kemiskinan Yang jadi tuga di Bapak ya kue Yang kawin resmi tercakap, ya kawin Rukin kawin resmi, apa sukan Alhamdulillah Kira-kira kawin diri tidak tercepat, malah gampang Kira-kira kawin diri, kak kawin diri, kak Hukum negara dari menambah kemiskinan Kau nasib perempuan, tidak jelas Orang-orang yang miskin di Gunung Kisul, yang miskin di Papua Semuanya punya suami resmi tercakap, apa hidup mereka jelas Orang-orang yang berkaitkan, kalau Allah Kalau kita berkaitan di Gunung Kisul, itu di Gunung Kisul, dan di Gunung Kisul Sehingga dalam bahasa Tuhan, ada perang saktis Paham ya? Namun ada orang yang mati, orang Islam Itu sebabnya yang ketemu di Suwara Jadi kita ketemu di Tuhan, matur-tuhan, bewasi Mereka mau percepat, mau berkaitan aku Mulai ada cerita, dari kaji Nabi tahu cerita Pengeran itu di Gunung Kisul, orang-orang saling bunuh, akhirnya di Gunung Kisul Ini apa ya Rasulullah? Yang itu ada sayang mutu sahidat, sayang kulung Bagaimana? Yang itu ada sayang kulung sahidat, sayang kulung Bagaimana? Contoh gampang ya wasti Syed-Hagla dibunuh wasti, setol, suwargo Wasti mati Islam, perang mati syednya, setol, apa? Suwargo, ketemu di Tuhan Suwargo, ketemu di Jendal Suwargo, ketemu di Jendal Tengoknya bareng Ini karena dalam bahasa Tuhan itu begitu Ini dalam bahasa Tuhan itu Mulai ini bahasanya penuh, Mereka itu hidup, cuma kamu tidak tahu Mulai ada penuh, terus digobrok Bagaimana? Mustofa yang berkata, ngelur, 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 ngelur Mu professor, sup rate sekurangan putih ngelur, 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 ngelur' mo له Nah misalnya berkata dan berkata dan berkata dan Tapi tidak ada memory Nah penyirran daftar keberakan sucking water Penderaannya banyak Yang masih jasad Nah tentu manusia itu sadis ketika Melihat kematian tapi secara-set bana Apakah pemerintah B guidelines yang menganjual ke tempat yang bisa menginapkan? Hanya pemerintah yang bisa berpindah dan ke dalam keluarga Nah sebenarnya seseorang pemerintah saya Daripada si orang-orang jelas ini Belum banget tadi bakturi saya Sebenarnya mungkin pengalaman ilmunya ini bisa dapetin Nah ini saya Saya berlatih dari hand-hand buat mulut Kita masih waktu setengah jam Biar ini kuatin bersinyak nih, kemurutan Tuhan-Tuhan. Ini jelas nyatan kayaknya. Dalam banyak hal, kalau acara-acara maulitia yang pakai terbangan atau apa, itu sebenarnya ada sanatnya. Cuma saat berlebihan ya enggak baik. Barang kalau berlebihan ya enggak. Dali-dali-dali ngeramaini orang terbangan. Suaranya elek ngeramaini. Nampir orang sih sampai senang api, dia tidak tidak. Jasa panas tunggu atau api, jadi, terus berlebihan dan melayani filosofi di Quran. Saya beri kaca. Saya akan tidak mengajutan, tidak apa-apa? Ini kita terkenal, kita terkenal, pergi berjalan, ada yang diatur. Masih tidak, saya akan cuma tahu mengajutan ini. ya aku udah tau ngasih sungguh jadi ngasih rino lah, rino ada orang kerja aneh pengasih nunggu ngeramaini rino disini orang Islam nganggur jadi ngasih itu sore umam di Jepor, wah rapat sore raci kok buktuku ngasih aneh 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 ya gue jawab lagi ngasih ini pakat gono terus pakatnya gono nah ngeris itu juga ke Indonesia tapi di dalam dunia kacang-kacang itu rekod jadi sebetulnya nadelman yang di buat mahir roso itu dulu yang nulis warawal, dan yang nulis itu isek, jadi berdasar isek isek itu ya nulisnya kayak kayak sasrawan yang nulis dengan jarak dan air masa nulisnya pakai nopo isek itu memang luar biasa, ya kalau nyontokkan sedikit yang digarang oleh imam busiri burga itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tiraka misalnya dipatani atau apa itu ya roh kena karena memang nulisnya itu gak tajar pakai nopo, isek misalnya begini dakmat da'adhun nasoro fi nabiyihini wakum bima si'tamat fansi'i wakum fa'innahum samsufat dunum kawajibwa dakmat da'adhun nasoro masalah memuja nabi itu tinggalkan tradisi nasroni yaitu memuja nabinya sampai menaikkan nabi kasanya dekat dengan kasa ketuhan maka kata burtah dakmat da'adhun nasoro tinggalkan tradisi nasoro dalam ujian dan lalak kertanayalah masih kelompok siah kelompok wahabi kelompok sumni mesti sing dipuji nabi sisi perjuangan nabi tau diduduhi nanti berdarah nabi perang nanti berluka dengan sisi-sisi kemanusiaan nabi luka berdarah kita anak nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah bukan punya keunggulan yang mendekati ulia misalnya isa serbang mungkin anaknya pengirahan pantesnya dipendemik bumi ngelom tapi akhirnya melecet jadi set nah nabi amat kan bautan semua penggila atau penggemar nabi muhammad yang nanti jadat-jadat ngelom mesti unsur perjuangan disia-sia wang kafir diusir dilukai justru semua matrihnya seputar kemanu kemanusiaan nah lapat-lapat yang diberjanji dilibat dimoleh itu kayak gitu ini nampak gak mat, gak adun nasoro karena sampai kalau kepleset kayak tragedi nasoro itu ngelom nabi isa berlebihan nanti menyentuh apa aras apa ulu ulu iya iya misalnya nanti mati ini jadi ini diangkatnya ngelangit oke maksudnya kia-kia yang fanatik itu pusing ada sekali berkudus kia ini kuotok fanatik agar ada tanggal tertentu jadi kenaikan isa almatik berasanya kenaikan isa pusing diudisi kenaikan 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 raja tulisi dari bahasa nasional kenaikan isa almatik nanti ketemu wafatnya isa almatik bingung dari nabi isa juga dari bahasa nasional ada tanggal wafatnya tanggal lah ada tanggal kena kenaikan jadi kalender-kalender islam diuntur wajah tanggal itu diuntur kalau ini mau wafatnya ini orang iman mau kenaikan ini rapati yakin kalau ini versi nasroni mau di kelahiran dia ini yakin tidak tahu nanti itu kelahiran selama desember seperti itu kalau ini seperti itu biasanya kalender tertentu yang bisa kotak-kotak harus dibaca ini tidak ada bahasa nasional maksudnya ini yang kenaikan 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 kena Terima kasih telah menonton!